Intro Halo, saya Koko Bear Oh wow! Dan kali ini Koko Bear akan kupas semua tentang critical rate, critical damage, rasio terbaiknya, dan bagaimana praktiknya dalam kamu menerapkan critical ini dalam permainan Genshin Impact kamu Di akhir video, kamu akan mengerti seberapa baik nilai critical pada karakter kamu Nah karena critical ini sangat berkaitan erat dengan angka dan matematika Maka akan ada beberapa rumus yang perlu kamu ketahui nanti Tapi kamu nggak perlu takut karena Koko Bear akan menjelaskan dengan sesederhana mungkin Supaya kamu dapat mengerti konsep dari critical ini Pertama-tama, untuk formula sederhana dari critical damage bisa kamu lihat di layar Perlu kamu ketahui, persen itu artinya per seratus atau dibagi seratus Kalau seratus persen artinya seratus dibagi seratus atau sama dengan satu Kalau dua ratus persen artinya dua ratus dibagi seratus yang sama dengan dua Nah pertama-tama, dalam Genshin Impact ada dua damage yang bisa terjadi Yang pertama, base damage atau damage dasar Dan kedua adalah damage critical atau critical damage Simpelnya kayak gini, anggaplah karakter kamu bisa melakukan seribu damage tanpa critical Kalau karakter kamu punya seratus persen critical damage Artinya damage yang nanti adalah seribu dikali dua ratus persen atau dikali dua menjadi dua ribu damage Tapi kalau karakter kamu punya dua ratus persen critical damage Maka damage criticalnya nanti adalah seribu dikali tiga ratus persen atau menjadi tiga ribu damage Contoh nyatanya adalah Noelnya Koko Bear Dengan critical damage seratus tujuh puluh koma satu persen Dan menghasilkan damage dasar tiga ribu enam ratus enam dari charge attacknya Maka waktu critical terjadi, damage si tiga ribu enam ratus enam ini akan dikali dua ratus tujuh puluh koma satu persen Atau menjadi sembilan ribu tujuh ratus empat puluh damage critical Nah sekarang untuk critical rate Persentase critical rate ini menentukan seberapa sering karakter kamu bisa menghasilkan critical Mudahnya begini, lima puluh persen critical rate Berarti dari seratus serangan yang dihasilkan Maka akan ada lima puluh serangan yang menghasilkan critical Atau simpelnya ada lima dari sepuluh serangan yang akan critical Tapi hal ini tidak bersifat absolut Atau artinya sekalipun kamu memiliki lima puluh persen critical rate Selalu ada kemungkinan hanya empat dari sepuluh serangan kamu yang critical Atau mungkin bisa enam sampai tujuh serangan kamu yang critical Karena kamu lagi beruntung Perhatikan aja Noelnya Koko Bear dengan critical rate lima puluh enam persen Tapi hanya menghasilkan dua critical damage dalam tujuh serangannya Karena ingat semuanya hanyalah probabilitas saja Atau kemungkinannya saja Begitu juga buat kamu yang punya delapan puluh persen critical rate Simpelnya delapan dari sepuluh serangan kamu akan menghasilkan critical Tapi tidak menutup kemungkinan juga hanya tujuh dari sepuluh serangan yang critical Tapi selalu ada kemungkinan juga sembilan dari sepuluh serangan kamu menghasilkan critical Untuk seratus persen critical rate artinya semua serangan kamu akan memicu critical Mengejar angka di atas 100% critical rate sangat tidak direkomendasikan Mengingat tidak akan ada perbedaan jumlah critical yang dihasilkan di atas angka 100% Pernah nggak kamu perhatikan mau senjata ataupun artifak Critical rate dan critical damage selalu memiliki perbandingan 1 berbanding 2 Maksudnya kayak begini Seperti senjata aqua simulakra Dan hunter spot dengan base attack 542 Memiliki 44,1% critical rate untuk hunter spot Dan 88,2% untuk aqua simulakra Begitu juga untuk senjata PJOS dengan base attack 674 Akan memberikan 22,1% critical rate Sedangkan missplitter dengan base attack yang sama Akan memberikan critical damage sebesar 44,1% Atau bisa dibilang hampir 1 berbanding 2 Untuk list detail senjata bintang 5 per patch 3.5 yang memiliki critical Bisa kamu cek di layar Kalau contoh pada artifaknya adalah Circleate critical di level 20 Akan memberikan stat critical damage sebesar 62,2% Atau 31,1% untuk critical rate Dan penting diingat main stat critical hanya bisa didapatkan dari circle rate saja Tidak dari sense dan juga tidak dari goblet Nah sekarang ada yang dinamakan dengan critical value Atau sering disingkat sebagai CV CV ini merupakan salah satu parameter Untuk mengukur seberapa bagus nilai critical pada artifak ataupun karakter kamu Critical rate memiliki nilai 2 Dan critical damage memiliki nilai 1 Formula simple dalam menghitung CV ini adalah 2 dikali critical rate ditambahkan critical damage Perhatikan attack 46,6% ini disebut main stat Angka-angka yang ada di bawah ini disebut dengan substat Dan kita akan menghitung CV dari substat artifak ini Pada goblet attack Raiden shogunnya Coco Bear Untuk menghitung jumlah CV-nya adalah critical rate yang 14,4% ini Kita kali 2 dulu Dan kamu akan mendapatkan 28,8 Ditambahkan dengan critical damage yang 13,2 Akan menghasilkan angka CV 42 Nah kalau kamu melihat angka 42 CV ini dengan rentang di layar Maka artifak Coco Bear ini memiliki value sebagai permata Sebetulnya rentang ini hanyalah salah satu tolak ukur Untuk kamu tahu seberapa bagus artifak kamu dalam hal critical saja Yang mana umumnya di 10-30 CV adalah angka yang umum Dan kamu nggak usah berkecil hati Kalau memang CV kamu ada di rentang itu Nah itu untuk substatnya aja CV ini bisa digunakan juga untuk mengukur CV dari karakter kamu Dengan membuka dirincian karakter kamu Dengan cara yang sama Mari kita hitung CV dari karakter al-hitamnya Coco Bear Yang menggunakan senjata Tokabu Shigure Pertama-tama Untuk critical rate yang 64,9% ini Kita kalikan 2 Ditambahkan dengan 109,1% Atau menjadi sama dengan 238,9 CV Tapi kalau al-hitam Coco Bear menggunakan senjata Lofi Maka CV-nya nanti akan naik menjadi 335,1 Umumnya untuk karakter DPS on-field atau DPS off-field Minimal CV yang sebaiknya dimiliki adalah di sekitar 200 Dengan rentang yang baik adalah di 240-300 Dan kalau karakter kamu bisa mencapai di atas 300 CV Maka hal ini sudah menjadi sangat baik Sebelumnya, Mepo Store Tempat top-up Genshin Impact Dan berbagai macam game lainnya yang legal, aman, dan terpercaya Top-up via UID bisa Via login ID juga bisa Nggak hanya itu Download Mepo Store di handphone kamu Dan di aplikasinya nanti Kamu cek ke bawah untuk bisa dapetin kode promo Potongan 2% lagi Murah dan gampang kan? Yuk, langsung aja top-up di MepoStore.id Dan pilih metode top-up yang nyaman sama kamu Nah, buat kamu yang udah lama ikutin channelnya Coco Bear Coco Bear selalu menyarankan kamu untuk mengejar Rasio Critical Rate berbanding Critical Damage Di 1 berbanding 2 Dengan minimal 50 berbanding 100 Atau idealnya di atas 60 berbanding 120 Emangnya minimal 50 berbanding 100 cukup konsisten buat ngelakuin crit? Jawabannya adalah Ya, sekedar cukup aja Jangan berharap hasil yang maksimal Kalau kamu mengejar angka yang minimal Penting diingat 1 berbanding 2 adalah Rasio yang penting untuk kamu kejar Mudahnya kayak gini Karakter yang Damage tanpa Critical-nya 1000 Dengan CV 300 punya 2 skenario Yang pertama, Critical Rate 50% dengan Critical Damage 200% Dan kedua, Critical Rate 75% dengan Critical Damage 150% Untuk Total Damage 75 berbanding 150 Menghasilkan Total Damage 212.500 Atau lebih besar ketimbang yang 50 berbanding 200 Dengan Total Damage di 200.000 Hal yang disebabkan 75 berbanding 150 Memiliki rasio yang paling dekat ke 1 berbanding 2 Ketimbang 50 berbanding 200 yang rasionya 1 berbanding 4 Walaupun dengan CV yang sama Seringkali kita dihadapkan seperti di 2 skenario di atas Ayo contohnya Mending pakai Circle Critical Rate atau Critical Damage ya Kalau pakai Critical Rate, ntar Damagenya kecil Kalau pakai Critical Damage, ntar Critical-nya jarang-jarang Nah untuk hal ini Buat kamu yang tipe orangnya yang sangat detail Koko Bear akan kasih kamu tabel perbandingan Persentase kekuatan Critical Rate dan Critical Damage Dengan rumus seperti di layar Kayak kasus yang tadi Nilai kekuatan Critical 50 berbanding 200 Berarti Overall Damagenya di 200% Sedangkan dengan Critical 75 berbanding 150 Kekuatannya di 213% Dimana 1 berbanding 2 memberikan persentase terbesar Ketimbang di atas ataupun di bawah itu Hanya saja Koko Bear sadar Mendapatkan rasio 1 berbanding 2 dengan sempurna Akan sedikit tidak mungkin Sehingga pastikan saja untuk kamu mengejar Rasio mendekati 1 berbanding 2 Lebih-lebih dikit gak apa-apa Kurang-kurang dikit juga gak apa-apa Atau ada cara gampang untuk menentukan Mana yang lebih baik Caranya adalah Kalikan Critical Rate kamu Dengan Critical Damagenya Misalnya kayak kasus barusan Critical Rate dengan Critical Damage 75 berbanding 150 Kita kalikan saja angka 75 dikali 150 Atau kamu akan mendapatkan 11.250 Sedangkan untuk 50 berbanding 200 Kamu kalikan saja 50 dengan 200 Dan kamu akan mendapatkan nilai 10.000 Yang mana artinya 75 berbanding 150 Memiliki value critical lebih besar Ketimbang 50 berbanding 200 Kau rasio emas 70 berbanding 140 gak? Emang ada rasio emas 70 berbanding 140 Tapi Kokober sadar Untuk sebagian besar pemain Mengejar angka ini Membutuhkan level dedikasi Dan keberuntungan yang tinggi Terus kamu harus nguli Artifak cukup lama Dan beruntung Waktu kamu menaikkan Substance critical Yang sering naiknya Malah defense Seringkali yang Kokober jumpain Seperti ini Beberapa pemain berfokus Untuk mengejar rasio emas Di satu karakter saja Seperti misalnya di Al-Haytam Terus gak mau build yang lain Sebelum Al-Haytamnya ini Sampai di rasio emasnya Jadi kamu mencepelekan Untuk build of build TPSnya Ataupun build supportnya Yang mana sinergi tim Dan kontribusi dari Damage of build TPS kamu Juga sangat diperlukan Untuk kontribusi damage ke tim Khususnya ketika kamu Bermain spiral abyss Sebetulnya Untuk masalah standar ini Relatif subjektif Dan berbeda-beda Untuk setiap orang Tapi satu berbanding dua Adalah rasio yang paling efektif Dalam kamu mengejar Damage yang efektif Rentang critical rate Yang nyaman Untuk critical Adalah di 70% Atau direntang 60-80% Nah Kokober pengen kasih satu pertanyaan Pernah gak sih kamu mendengar istilah DPS? Aslinya DPS ini merupakan singkatan Damage per second Atau Damage per detik Secara umum istilah DPS ini Digunakan untuk menggambarkan Roll penyerang di game Baik itu on field Ataupun off field Tapi ada juga yang mengatakan DPS itu Damage per screenshot Perbedaan dari keduanya adalah begini Damage per second Artinya berapa rata-rata damage Yang dihasilkan penyerang kamu Dalam rentang waktu tertentu Sedangkan Damage per screenshot adalah Seberapa besar damage maksimum Yang karakter kamu hasilkan Kita ambil contoh seperti tadi Karakter yang damage tanpa critical Adalah 1000 damage Dengan 300 CV Memiliki dua skenario Yang pertama Critical rate 20% Dan critical damage 260% Kedua Critical rate 75% Dengan critical damage 150% Perhatikan Untuk yang critical 20 berbanding 260 Akan memiliki angka critical di 3600 Yang mana jauh lebih signifikan Perkelihatannya di layar kamu Atau per screenshotnya Ketimbang yang critical 75 150 Dengan angka critical yang hanya di 2500 saja Secara damage per screenshot Critical 20 berbanding 260 Lebih menang Dan hal inilah yang digunakan Oleh konten kreator Yang berfokus kepada showcase damage burst Untuk menghasilkan angka-angka yang fantastis di layar Dengan berbekal pengulangan puluhan kali Untuk mendapatkan angka critical yang maksimal Karena ingat critical ratenya sangat rendah Sehingga akan sangat jarang Untuk menghasilkan damage critical Tapi penting kamu perhatikan Total damage untuk critical yang 20 berbanding 260 Hanyalah 152.000 Sedangkan 75 berbanding 150 Memiliki total damage 212.500 Atau artinya Critical 75 berbanding 150 Memiliki damage per second yang jauh lebih besar Ketimbang 20 berbanding 260 Sayangnya Kebanyakan pemain menjadikan damage per screenshot Sebagai tolak ukur Apakah seorang karakter ini memiliki nilai DPS yang tinggi atau tidak Kayak gini Kalau belum gede damage-nya DPS gue belum jadi Padahal lebih konsisten melakukan critical Jauh lebih penting kepada damage per detiknya Dan lebih maksimal kepada damage akhirnya nanti Jadi Coco Bear ingin menghimbau buat kamu yang menonton video ini Untuk lebih berfokus kepada damage per second Bukan ke damage per screenshot Nah sekarang untuk khusus karakter cryo Waktu ada 2 cryo di tim kamu Maka kamu akan mengaktifkan double cryo resonance Yang akan meningkatkan 15% critical rate Kepada musuh yang memiliki aura cryo Gak hanya itu Artifak 4 set Blizzard Strayer Akan meningkatkan 20% critical rate Kepada musuh yang memiliki aura cryo Dan akan meningkat menjadi 40% critical rate Kepada musuh yang terkena status freeze atau membeku Penting diperhatikan Critical rate dari cryo resonance Dan juga 4 Blizzard Strayer Tidak akan bisa dilihat dari rincian karakter kamu Tenang aja Ini bukan bug Tapi akan terhitung oleh sistem Misalnya seperti Ayaka Coco Bear Walaupun critical ratenya hanya 43,1% Tapi karena menggunakan artifak 4 Blizzard Strayer Dan bermain di tim 2 cryo Maka waktu Ayaka Coco Bear Melawan musuh yang terkena aura cryo Kamu bisa menganggap critical rate Ayaka Menjadi 43,1% Ditambah 15% dari cryo resonance Ditambah 20% lagi dari 4 Blizzard Strayer Atau menjadi 78,1% critical rate Ayaka Atau artinya nilai CV Ayaka Coco Bear Adalah 78,1 dikali 2 Ditambah 206,4% Dan menjadi 362,6 Tapi waktu Ayaka Coco Bear Melawan musuh yang membeku Maka Coco Bear bisa menganggap Critical rate Ayaka Coco Bear Menjadi 98,1% Yang membuat CV-nya Ayaka Naik menjadi 402,6 Nah angka 98,1% Berbanding 206,4% ini Hampir mendekati 1 berbanding 2 Yang mana buat Coco Bear pribadi Adalah damage maksimum Yang bisa dicapai oleh Ayakanya Coco Bear Khusus untuk Ganyu Perhatikan Setelah Ganyu melakukan 1x charge shot Maka charge shot yang kedua, ketiga, dan berikut-berikutnya Akan mendapatkan penambahan 20% critical rate Atau artinya Dengan critical rate Ganyu Coco Bear Yang di 51,7% Untuk charge shot Ganyu Coco Bear Yang kedua dan seterusnya Akan memiliki nilai critical rate Di 71,7% Ini dengan kondisi Ganyunya menggunakan circlet critical damage Kalau Coco Bear mengganti circletnya dengan critical rate Sayangnya Ganyu Coco Bear akan mencapai di angka 100% critical rate Yang mana kurang begitu ideal Dengan critical damage yang menjadi rendah di sekitar 150% Sehingga Coco Bear lebih memilih untuk menggunakan circlet critical damage Dengan rasio yang 1 berbanding 3 Karena agak sulit untuk mencapai rasio 1 berbanding 2-nya Kamu tahu nggak? Kalau setiap karakter di Genshin Impact Akan memiliki 5% critical rate Dan 50% critical damage Waktu mereka tidak menggunakan senjata Ataupun artifak yang memiliki critical Dan hal ini berlaku untuk semua karakter di Genshin Impact Mau level 1 atau level 90 Dengan beberapa pengecualian khusus Per patch 3.5 Ada 7 karakter di Genshin Impact Yang di level 90-nya akan meningkatkan 38,4% critical damage Karakternya adalah Saino Yula Ganyu Hutau Ayaka Ayato Dan Keqing Tenggaknya itu Ada 7 karakter di Genshin Impact Yang di level 90-nya akan meningkatkan critical rate Sebesar 19,2% Karakternya adalah Ito Diluc Wanderer Xiao Yaebiko Yelan Dan juga Yoimiya Karakter-karakter tersebut adalah karakter-karakter DPS Baik itu on-field ataupun off-field DPS Dan relatif lebih mudah untuk kamu mencapai rasio critical 1 berbanding 2 Dengan critical idealnya di 60 berbanding 120 ke atas Nah secara prakteknya Semua karakter DPS on-field atau DPS off-field Sangat nimau untuk mengejar critical ratio yang bagus Untuk memberikan damage team yang maksimal Kalau pemain baru Mending buat critical atau nggak usah ya? Untuk pemain baru Coco Bear lebih menyarankan Kamu mulai farm artifact Dan mencari yang critical Waktu kamu sudah membuka adventure rank 45 Yang mana di adventure rank 45 nanti Kamu bisa membuka domain artifact tertingginya Dan per satu kali kamu menyelesaikan domainnya Kamu dipastikan akan mendapatkan Satu artifact yang berwarna orange Dimana kalau kamu masih adventure rank 40 Kemungkinan untuk mendapatkan artifact orange Hanyalah 50% Atau untung-untungan aja Walaupun emang ada artifact bintang 4 Yang dinamakan berserker rose Hal ini boleh dilakukan Hanya aja di bawah adventure rank 45 Kamu tidak usah terlalu berfokus kepada artifact Coco Bear lebih menyarankan Kamu menaikan level karakter kamu Menaikan level senjatanya Atau menaikan talent dari karakter kamu Barulah di adventure yang 45 Kamu bisa berfokus untuk mengejar artifact yang bagus-bagus Dan kamu bisa mendapatkan critical ratio Yang jauh lebih mudah Ketika kamu sudah bisa farming artifact yang berwarna orange Alasannya begini Perhatikan critical rate dan critical damage Untuk artifact bintang 3 Atau yang berwarna biru Bintang 4 untuk yang berwarna ungu Dan juga artifact bintang 5 yang berwarna kuning Perhatikan untuk artifact yang berwarna biru Atau yang bintang 3 Di level 12-nya kamu hanya bisa mendapatkan critical rate Di 15,4% Lalu untuk artifact bintang 4 atau yang berwarna ungu Di level 16-nya Kamu hanya akan mendapatkan 23,2% critical rate Sedangkan untuk artifact yang berwarna orange Atau yang bintang 5 Di level 20-nya kamu akan mendapatkan 31,1% critical rate Dimana hal ini akan mempermudah kamu mencapai rasio critical yang baik Di akhir game nanti Bukan di awal game Untuk karakter-karakter support butuh critical ma Jawabannya Ya dan tidak Kalau karakter-karakter support kamu menggunakan senjata Favonius Critical rate cukup penting untuk diperhatikan Kalau kamu ketahui Senjata Favonius ini akan menghasilkan energi partikel putih Hanya jika karakter pengguna melakukan critical di field Bukan off field Hal ini bisa dicapai dengan kamu menggunakan circle critical rate Atau kamu bisa menggunakan artifact-artifact Yang memiliki substat critical rate yang banyak Dengan incalakan critical rate di 20-30% critical rate saja Khusus kalau kamu mengejak critical rate dari substat saja Kalau misalnya nih Kamu sampai gak bisa dapetin critical rate di atas 20% Kamu bisa mengakali dengan cara menyelipkan normal attack beberapa kali Sampai keluar partikel putih Tapi untuk karakter-karakter healer Seperti Yow-Yow Bennett, Barbara, atau Cookie Shinobu yang menggunakan senjata Favonius Coco Bear lebih merekomendasikan kamu menggunakan circle rate healing bonus Dan dapatkan critical rate dari substat-substat artifactnya saja Sederhananya gini Healing bonus bisa dianggap sebagai critical damage-nya dari healing Formula untuk healing bonus adalah begini Healing dasar dikalikan 100% ditambah 35,9% Atau kalau healing dasarnya adalah 1000 Dengan adanya healing bonus Maka healingnya nanti akan naik menjadi 1359 Logika berpikirnya begini Kalau healer kamu menggunakan Favonius Kamu bisa mendapatkan critical rate dari substat saja Sedangkan kamu hanya bisa mendapatkan healing bonus dari circle rate saja Gak bisa dari substat Jadi pertimbangkanlah hal ini dalam kamu menentukan Mau menggunakan circle critical rate Atau menggunakan circle healing bonus khususnya untuk karakter-karakter healer kamu Yang menggunakan senjata Favonius Seringkali Coco Bear menjumpai banyak akun yang memiliki rasio critical yang bagus Dan bahkan dengan angka yang tinggi-tinggi Tapi seringkali abai atau menyepelekan peranan dari energy recharge Hal ini berakibat rotasi menjadi tidak begitu lancar Bayangin aja kalau burst Xiangling, burst Xingqiu, atau juga burstnya Sukrus Gak siap setelah burst mereka ini habis Kamu akan mengalami kekosongan satu rotasi hanya untuk mengisi energi mereka saja Dan ini sudah merupakan DPS loss Walaupun untuk Xiangling ataupun Xingqiu sudah memiliki critical rate atau critical damage yang bagus Kalau Coco Bear boleh jujur Energy recharge memiliki tingkatan yang lebih penting untuk kamu bisa konsisten melakukan burst Khususnya untuk karakter-karakter yang porsi damage-nya dominan dari burst Seperti Ye Lan, Xingqiu, Xiangling, Beidou, Saino, Xiao, Ito, Yula, dan masih banyak lagi Barulah nanti setelah kamu mencapai kebutuhan energy recharge minimumnya Critical adalah stat yang akan memainkan peranan besar kepada damage dari karakter kamu Dan buat kamu yang tertarik gimana caranya energy recharge bekerja Apa itu partikel energi? Apa itu flat energi? Kamu bisa klik video di kanan atas yang mana sudah Coco Bear rangkum sesederhana mungkin Supaya kamu bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam permainan Genshin Impact kamu Ngomong-ngomong critical nih Critical-critical apa yang jualan roti dan adanya di Bandung? Critical Sari Nah, semoga video ini bermanfaat Saya Coco Bear Wow, terima kasih sudah menonton video ini Oh, terima kasih sudah menonton video ini